selamat menikmati pada video kali ini kita akan mencoba untuk servis daripada lampu LED niwatnya 40 kemarin ada beberapa orang yang menserviskan kios ini ada berapa ini dan itu sudah saya kerjakan lima sekitar enam sisi satu gua saya rekam dari servisan ini rekam proses servis dari LED merek tamasco masuk saja untuk pertama-tama kita bongkar dulu bagian tutupnya ini masih ada silikonnya sepertinya masih utuh semuanya kita coba dulu bersihkan ini sepertinya konslet ini anti konsletnya dia indikatornya mati ini ada dioda yang short di dalamnya ini untuk anti konsletnya ini beda ini nggak pakai bohlam kalau yang pakai bohlam dia nanti ketika short seperti tadi bohlamnya akan nyala tapi ini indikatornya yang ini akan mati kalau kalau dia short dia akan mati indikatornya seperti ini dia mati kita lepas bagian teratnya kita lepas nah sudah kelihatan ini elko nya ini melahirkan kita tekan dulu kita jatuhkan seperti itu kemudian silikon di samping-samping dari latihan ini kita potong supaya nanti lebih mudah dalam pelepasannya kita tekan dari bawah dan ini dia mesinnya kita taruh ke belakang dulu ini dia meledak di bagian elko ini kemungkinan diodanya ini ada yang retak satu ini bisa kita lihat itu yang paling ujung atas dia pecah kita akan ganti semuanya ini kemarin kata yang punya lampu ini dia katanya kena jenset atau gimana gak paham saya sehingga lampunya hanya yang mati ini kita lepas saya zoom supaya kelihatan kita lepas diodanya ini akan saya ganti semuanya ini diodanya soalnya kemarin ada yang sudah saya ganti untuk kasus yang seperti ini ternyata beberapa dioda sudah ada yang mau konslet sehingga dia merambat rusaknya bergantian diodanya kita buang dioda yang rusak sebenarnya bisa kita ganti menggunakan dioda yang berit yang sudah jadi biar lebih cepat pengerjaannya ini lampunya juga kita lepas dulu lampunya kita lepas lampunya kita lepas lampunya ukurannya 15 mikro ini kita ganti dengan ukuran yang sama kita carikan dioda yang kita gunakan untuk kanibalan kita pakai yang ini mesin pilih kita ambil diodanya cara ngambilnya ya untuk SMD seperti di video sebelumnya kita solder kanan kiri ini secara cepat tergantian kanan kiri sampai dia terlihat kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sudah sudah ada dua kurang dua lagi ini untuk untuk melepas dioda SMD ini kita harus terbiasa terpekan kanan kiri sampai dia jatuh dan untuk pemasangannya yang perlu kita perhatikan tadi kan ini ada elko dan plus plus dan min nya ini ada simbol hitam ini adalah min untuk di bagian min ini dia di bagian dioda yang tidak ada gelangnya dan untuk yang bagian plus nanti dia ada dua dioda yang berkumpul ke satu jalur plus dia ada garisnya ini kita kita solder dulu untuk penyolderan SMD ini kita solder di sisi samping dulu bisa kita solder di bagian kanan nah itu kanan dulu kemudian kita siapkan dioda tadi tadi yang sini adalah plus ya yang atas jadi kita taruh garisnya ini ke arah yang plus tadi caranya seperti ini kita solder satu kaki dulu kita solder untuk di bagian min dia adalah berkumpulnya dua pin yang gak ada garisnya tinggal kita solder di sisi sebelahnya tinggal kita ini yang penting sudah menyambung dan hasilnya seperti ini masih belum fokus terus tapi gak apa-apa sudah terpasang saya carikan elko ukuran 15 micro saya juga ngambil bekas dari mesin kita cek dulu sudah bagus pin plus ke plus min ke min dan kita solder jadinya seperti ini tadi elko nya dan ini penggantiannya ini kita tes dulu menggunakan menggunakan ini semalah OHM kita cek kabel input kita balik jika dia gak gerak berarti insyaallah sudah aman tinggal kita coba juga kita sudah bisa menyala sudah sangat terang sekali kita siksikan dulu untuk yang kedua kita colokkan kok gak ada respon sama sekali kita coba kita buka buka sudah terbuka dan untuk lednya ini ini masih 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 utuh tapi ada bau seperti terbakar saya pindah dulu sepertinya sepertinya elko nya ini juga terbakar atau gimana ini juga bocor misalnya baunya agak kita buka nah ini sudah kelihatan ini warnanya dia sangat pekat baunya juga tidak menyengat sekali kita tekan ke bawah seperti tadi ini kita bersihkan silikon nya tekan ke bawah tekan ke bawah seperti ini dan ini untuk kasus ini sepertinya ini sama dengan tadi cuma ini tadi ada yang putus makanya dia nggak respon ketika kita tolokkan dan ini diodanya ada dua ini yang kebakar nih ini bisa kita ganti seperti yang tadi caranya sama tapi kalau nanti jalurnya short ini bisa kita namanya kasih dioda bridge di atasnya soalnya sudah kebakar ini coba kita kerjakan ya ini jalurnya sudah sangat parah kita lepas dulu diodanya caranya sama dengan yang tadi seluruhnya sudah protol ini sudah putus coba kita bersihkan sampai kelihatan apa namanya PCB nya ini PCB bawahnya seratnya kelihatan ini kita coba untuk metode yang kedua ini kita ganti dengan dioda bridge coba saya carikan di rongsokan ini ada bangga di daprit yang SMG ada bangga sepertinya loh tak ada kita carikan kita carikan di mesin lampu mesin lampu LED nah ini coba nah ini ada MB10F kita ambil yang ini juga MP10F kita ambil yang ini aja bekas driver diuruhnya kita lepas dulu diodanya kita kasih T0 yang agak banyak Terus kita panaskan kedua pin Sambil kita tekan Masih berkat ini Sudah kita lepas Kita cek dulu Kita dinginkan Kita bersihkan permukaannya Kita cek Pin positif dan negatifnya Positif dan negatif Kita luruskan Dengan yang ada disini Setelah lurus Kan saya Bilangkan dulu Jalur yang Sepertinya Tidak menghalangi Saya bersihkan Supaya nanti dia tidak Shot Kita pasang lagi Kita luruskan plus dan minnya Kita solder Salah ratu kakek dulu Baru sebelahnya Kita solder lagi Terima kasih telah menonton! Dan untuk pin AC nya Kita sambung menggunakan kabel Kita lupa Terima kasih ferangkan Saya lupa Menurutkan kabel Apakah ini selanjutnya memang harus sedikit teman-teman yang jadinya seperti ini masih sebelah ini untuk diodanya SMD nya seperti itu plusnya ke plus elko minnya ke minelko kemudian input AC nya kita sambungkan ke sini tadi ini yang sebelah nih kita sambung juga sudah sambungkan ini maaf ya untuk videonya ini agak jauh kameranya seperti ini kita sambungkan kita cek dulu menggunakan aku lagi apakah masih short apa enggak kalau dia sudah nggak gerak biasanya sudah aman bisa kita coba kita colokkan ke listrik selamat menikmati selamat menikmati sudah menyalakan jadi itu tadi rusaknya di bagian diodanya tadi ini nggak tahu kenapa kok nggak ada resistor fuzenya ini untuk lampu amasko ini yang tadi kita pasang bisa kita tekan-tekan sampai dia rapat selamat menikmati saya lem menggunakan lem ini lem pelamir hanya untuk penguat supaya dia nggak jatuh selamat menikmati kita taruh disini kita kencangan selamat menikmati 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 selamat menikmati